Intro Universitas Said Surakarta terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 9 Februari 2022, Universitas Said Surakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Dana Cita Dana Cita merupakan lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman dana bagi pelajar, mahasiswa maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi Subungan dengan kembali merebaknya kasus COVID-19, MOU dilakukan secara virtual Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Universitas Said Surakarta, Prof. Dr. Insinyur Muhammad Harisuddin, MSI Sementara dari pihak Dana Cita, ada Direktur Utama Dana Cita, Alphonsus Duyanto Wibowo dan Pendiri Dana Cita, Kety Lee Dari MOU ini, diharapkan tidak ada mahasiswa usahid yang mengalami hambatan dalam pendidikan yang disebabkan oleh faktor biaya Mahasiswa yang ingin mengajukan pinjaman pembiayaan pendidikan dapat mengajukan ke Dana Cita melalui platform digital dengan menunjukkan identitas pribadi dan wali yang disertai dengan jumlah tagihan biaya pendidikan Dari ini ada MOZU, menurutkan MOZU antara UNJES Said Surakarta dengan PT Dana Cita Jakarta PT Dana Cita Jakarta itu lembaga keuangan yang sudah mendapat izin proses oleh OJK Dana Cita ini bergeraknya adalah untuk diantaranya membantu pembiayaan studi Dari mahasiswa usahid Surakarta dengan sekian banyak skenario dan banyak pilihan di mana mahasiswa dibebaskan untuk memilih, memilih dari mana yang mereka inginkan Itu yang utama, jadi hari ini usahid Surakarta berkontribusi itu hadir untuk Kalau seandainya ada mahasiswa yang menghadapi permasalahan tentang pembiayaan pendidikannya Maka Dana Cita menjadi salah satu alternatif solusi supaya mahasiswa usahid Surakarta tidak ada yang ke D.U Supaya mahasiswa usahid Surakarta bisa menyelesaikan studihan dengan baik Jadi menyediakan besaran biaya, yang biaya ini untuk apa? Mungkut terserah mahasiswa Terus bagaimana mahasiswa ini bisa berapa lama dia mengembalikan, itu ada pilihannya juga Sehingga ada komunikasi yang mahasiswa itu memiliki banyak alternatif pilihan Sesuai dengan kemampuannya masing-masing Bisa cicil 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu terserah dari mahasiswa Dimana memilih diantara sekian banyak pilihan alternatif untuk bagaimana cara membayarnya Bagi usahid Surakarta, karena kami, kalau saya sebagai marketnya Dana Cita Tentunya tidak hanya sekitar kita sebagai itu, tapi mahasiswa terbantu Dan juga usahid Surakarta juga memiliki peluang untuk bekerjasama dengan Dana Cita Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Sifatnya adalah mungkin pendanaan dari Dana Cita Sehingga biaya operasional kita mungkin bisa dikurangi dengan hadirnya Dana Cita tersebut Sehingga biaya operasional kita mungkin bisa dikurangi dengan hadirnya Dana Cita tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!